Intro Halo semua, balik lagi di Telutvi Kali ini kita akan bahas tentang 5 HP terbaik harga 2 jutaan di akhir tahun 2020 Akan tetapi sebelum kalian nonton videonya, ada baiknya klik tombol subscribe loncengnya juga ya Agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya Intro Yang keempat ada Redmi Note 9 Ponsel ini sangat cocok untuk anda yang pecinta gaming dan fotografi Karena ponsel ini sudah menggunakan 4 kamera belakang dengan resolusi kamera utama 48MP 8MP lensa ultrawide, 2MP lensa macro dan 2MP depth sensor Serta 13MP untuk kamera selfie-nya Redmi Note 9 dibekali dengan chipset Mediatek Helio G85 disandingkan dengan RAM 3GB atau 4GB atau 6GB Selanjutnya baterai jumbo 5020 mAh Yang ketiga ada Vivo Z1 Pro Ponsel ini masih sangat recommended untuk anda miliki hingga saat ini Karena spesifikasi yang dibawanya, ponsel ini sangat oke Seperti chipset canggih Snapdragon 712 disandingkan dengan pengolah grafis Adreno 616 Di sisi kamera tertanam 3 kamera di bank belakang dengan resolusi kamera 16MP, 8MP dan 2MP Serta 32MP untuk kamera selfie-nya Selanjutnya baterai jumbo 5000 mAh Yang kedua ada Realme 5 Pro Realme 5 Pro memiliki keunggulan di segi kamera dan juga performanya Ponsel ini juga menggunakan chipset tanggi Snapdragon 712 disandingkan dengan pengolah grafis Adreno 616 Di bagian kamera tertanam 4 kamera belakang dengan resolusi 48MP untuk kamera utama, 8MP untuk lensa ultrawide, 2MP lensa macro dan 2MP depth sensor Serta 16MP untuk kamera depannya Selanjutnya baterai besar 4035 mAh Yang pertama ada Realme Narzo Ponsel ini membawa chipset yang dikhususkan untuk aktivitas bermain game Realme Narzo dibekali dengan chipset handal Helio G90T disandingkan dengan RAM 4GB yang pastinya sangat lanjai bermain game berat Di sisi kamera tertanam 4 kamera belakang dengan resolusi kamera utama 48MP Serta 1 kamera depan 16MP Selanjutnya baterai sebesar 4300 mAh dan memiliki fitur pengisian cepat 30W Yang diklaim memputrisi penuh dalam waktu 55 menit Terima kasih telah menonton! Itu dia rekomendasi 5 HP terbaik harga Rp 2 jutaan di akhir tahun 2020 Untuk link pembelian silahkan cek di deskripsi ya guys Apabila kalian suka dengan video ini silahkan like dan juga share video ini ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.